Kenangan Hamka sebelum membusuk di rumah, sempat buat video bahagiakan keluarga, sikap istri disorot. Sosok Hamka, pria yang meninggal bersama anaknya di Koca, Jakarta Utara, dikenal sebagai ayah yang sayang dengan keluarga. Terbukti, semasa hidup Hamka rupanya selalu mengajak istri dan anaknya jalan-jalan hingga ke luar negeri. Tak lupa, Hamka juga mengabadikan momen bahagia tersebut dalam sebuah video. Siapa sangka, kini video-video tersebut hanya tinggal kenangan. Hamka dan anak bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Jalan Balai Rakyat Koca, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sementara itu, istri Hamka, Nur Hikmah, 30 tahun, dan Evida ditemukan warga masih berjawa namun kondisinya sangat lepas. Dikutip dari Tribun Trend, semasa hidup Hamka ternyata sangat dekat dengan kedua putrinya. Hal tersebut terlihat dari sejumlah video yang diunggah Hamka di media sosial Instagram. Sebulan sebelum meninggal, Hamka mengunggah video bersama istri dan anaknya sedang duduk di atas perahu. Sang istri menggunakan jilwa biru dengan topi cerami menggendong sang anak. Rindu naik perahu di sini bersama tersayang, tulis Hamka dalam caption Instagram. Dikutip Tribun Jakarta.com selasa 31 Oktober. Tak cuman itu, Hamka kerap mengunggah video saat mengajak Abid Kusyahi Akmah dan Evida Umrah Ketan Suci Mekah. Hamka, istri, dan dua anaknya tampak sangat hangat dan harmonis. Sejumlah netizen melihat unggahan Hamka turut menyeroti Nur Hikmah. Pasalnya Nur Hikmah tak mengunggapkan kematian sang suami dan bayinya. Dia justru memilih untuk tinggal bersama banyak keduanya.